Heboh kos-kosan bayar 100 ribu tiap nginap 1 jam, publik ramai bujuk segera angkat kaki. Curhatan seorang perempuan tinggal di kos yang harus membayar 100 ribu tiap 1 jam seorang teman menginap buat geger warganet. Hal itu diceritakannya melalui video di akun jejaring media sosial TikTok, at Bacot Nyenye pada Senin 17 Januari 2022. Perempuan itu mengakui memiliki kos dengan peraturan yang cukup memberatkan. Bagaimana tidak apabila dia membawa teman ke dalam kos harus membayar 100 ribu rupiah tiap 1 jamnya? Rekaman video pun memperlihatkan si perempuan membawa 2 lembar uang 50 ribu rupiah untuk diberikan ke sang ibu kos. Mau bayar 100 ribu rupiah untuk teman yang nginap 1 jam, nginap istirahat sebentar. Ujarat Bacot Nyenye di video tersebut dikutip berita hits.id selasa 18 Januari 2022. Saat berjalan keluar kamar dan hendak mengambil paket, sang ibu kos langsung menegurnya. Ibu kos bertanya apakah temannya sudah selesai dan keluar dari kamar dirinya? Perempuan itu pun menjawab dengan sopan. Mengiakan sang teman sudah keluar dari kamar dan langsung memberikan uang 100 ribu rupiah tersebut ke sang ibu kos. Jawaban ibu kos saat menerima uang tersebut justru tak terduga. Ibu itu malah langsung mengomentari bentuk tubuh si perempuan. Kamu itu tambah bulet ya? Ujar sang ibu kos yang buat perempuan itu kesal. Perempuan itu pun sempat bertanya kepada si pemilik kos untuk mengurangi biaya inap yang dirasa terlalu mahal. Ibu emang itu gak bisa kurang lagi ya? Tanya perempuan itu ke sang ibu kos. Ibu kos itu pun menjawab dengan tegas bahwa uangnya tidak bisa dikurangi dan mengaku bukan jam untuk bertemu. Juga sehingga dikenakan biaya sejumlah yang dikatakan. Video yang telah ditonton hingga lebih dari 660 ribu kali itu pun son tak mehebohkan warganya. Mereka beramai-ramai membujuk sang perempuan untuk angkat kaki dari kos tersebut. Terima kasih telah menonton!